Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 1, tema 8. Di subtema 3, penghujan. Di pembelajaran 1, kita akan belajar teks Terima kasih hujan. Ini ada di halaman 104 sampai dengan 111. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan membaca teks, adik-adik dapat menjelaskan ungkapan pujian secara lisan atau tulisan secara tepat. Yang kedua, dengan mencermati gambar, adik-adik dapat menyebutkan ungkapan pujian secara lisan atau tulisan dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca teks, adik-adik dapat menulis ungkapan pujian dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya, adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai ya, adik-adik. Ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 104 dengan judul Musim Hujan. Musim hujan datang, kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari turun hujan. Matahari bersembunyi di balik awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur. Disiram oleh air hujan yang turun. Pakailah payung atau jas hujan, agar kamu tidak kehujanan. Jaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi, agar kamu dapat beraktifitas dengan baik. Nah ini musim hujan ya adik-adik ya. Jadi kalau musim hujan biasanya cuacanya bisa jadi tidak menentu. Misalnya adik-adik berangkat sekolah cerah, tapi kemudian pulang sekolahnya hujan. Nah kalau hujan itu biasanya adik-adik harus membawa payung dan atau jas hujan supaya kita tidak kehujanan. Nah kalau lagi musim hujan, kita harus menjaga kondisi tubuh kita ya dengan makanan yang bergizi. Supaya kita tidak mudah jatuh sakit. Nah berikutnya ada teks bacaan judulnya Terima Kasih Hujan. Hari ini hujan turun sejak pagi. Siti dan Lani tetap bersemangat berangkat ke sekolah. Lani memakai jas hujan saat pergi ke sekolah. Siti memakai payung saat pergi ke sekolah. Siti dan Lani terlindung dari hujan. Nah ya, ini seperti Lani nih, memakai jas hujan. Dan Siti pakai payung supaya tidak kehujanan ya adik-adik. Pohon-pohon dan tanaman terlihat segar. Pohon dan tanaman disiram air hujan. Nah pohon yang disiram air hujan biasanya nanti akan tumbuh lebih subur ya. Jadi tidak kekeringan seperti di musim kemarau. Katak bernyanyi gembira. Menyanyikan lagu datangnya hujan. Terima kasih hujan, kau membasahi bumi. Kau memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Nah ini ada Lani dan Siti ya berangkat bareng. Tadi Lani memakai jas hujan dan Siti memakai payung. Siti memiliki perlengkapan untuk musim hujan. Perlengkapan tersebut melindungi tubuhnya. Pasangkan dengan menarik garis antara gambar dan nama benda. Nah kita lihat disini ada benda. Dan di sebelah kanannya ada nama-nama bendanya. Nah kita diminta untuk menarik garis sesuai dengan namanya. Kita lihat yuk. Yang pertama yang gambar warna hijau. Adik-adik pasti tahu ini gambar apa. Ini gambar jas hujan ya. Berarti ada disini. Jadi kita tarik garisnya ke sini. Jas hujan. Lalu kemudian ini. Ini biasanya kita pakai kalau malam hari mau tidur ya adik-adik. Kalau dingin kita tutupi tubuh kita dengan ini. Namanya selimut betul sekali. Kita tarik garisnya ke sini. Lalu di musim hujan atau musim dingin juga kita membutuhkan ini. Ini biasanya kita gunakan untuk melapisi pakaian kita yang lain. Ya biasanya lebih tebal dan ada resletingnya disini. Nah namanya apa adik-adik? Jaket. Betul sekali. Garisnya ke sini ya. Lalu ini. Nah ini bisa dilipat. Bisa dibuka seperti ini untuk melindungi kita dari hujan. Namanya payung. Nah kita tarik garisnya ke sini ya. Seperti ini. Dan terakhir ini. Ini adalah sepatu bud. Kalau ini supaya sepatu adik-adik tidak kotor ya. Nah sekarang berikutnya. Mana gambar yang sesuai dengan kalimat pujian. Jadi disini ada gambar. Ada delapan. Dan nanti disini ada kalimat. Nanti kita diminta untuk menyocokkan gambar tersebut dengan kalimat yang ada disini ya. Cocoknya dengan gambar yang mana. Nah kita lihat disini. Siti senang melihat hujan. Pohon-pohon terlihat segar. Bunga-bunga bermekaran. Sungguh indah karunia Tuhan. Nah yuk kita cocokkan disini adik-adik. Karina sudah membuat kolom-kolom yang mau diisi gambar. Jadi kita nanti tinggal mengambil gambarnya saja. Ya. Yang pertama. Alangkah indahnya bunga bermekaran pada musim hujan. Yang mana adik-adik? Ada bunganya yang mana? Ini ya. Jadi akan Karina ambil yang ini. Nah jadinya seperti ini ya. Lalu yang kedua. Alangkah sejuknya udara siang hari saat hujan. Nah kita lihat disini. Kalau ini lagi kepanasan ya. Nah ini Siti ini lagi menghirup udara. Tangannya ke atas gitu ya adik-adik. Ya kenapa? Karena udaranya sejuk. Ya jadi Siti senang. Nah ini kita ambil untuk gambar nomor dua. Nah ini kita potong dulu gambarnya. Lalu kita masukkan ke sini. Ya. Lalu yang nomor tiga. Pohon-pohon itu terlihat segar tersiram hujan. Yang ada pohon tersiram hujan yang mana adik-adik? Ini ya. Yuk kita potong gambarnya. Nanti adik-adik bisa potong di buku ya. Seperti ini. Kemudian anak-anak bermain hujan dengan gembira. Yang mana ya yang ada main hujan? Nah ini karena anak-anak. Kalau ini cuma Udin. Jadi Karina akan ambil gambar yang ini. Seperti ini. Kemudian yang kelima. Katak bernyanyi lagu turunnya hujan dengan gembira. Nah ini ya katak adik-adik. Kita ambil ya. Nah yang ini kita potong. Kemudian kita taruh untuk nomor lima. Katak bernyanyi lagu turunnya hujan dengan gembira. Oke kita lihat dari pertama ya adik-adik. Nah ya. Yang pertama gambarnya ini. Yang kedua gambarnya Siti. Yang ketiga gambar pohon. Yang keempat gambar ini dan kelima gambar ini ya. Oke kita lihat yang berikutnya. Amati gambar di bawah ini. Ada gambar A dan gambar B. Gambar A ini sedang hujan. Ya. Dan ini adalah Nih memakai payung sendiri tapi temannya kehujanan. Lalu yang ini. Ini ada Beni memakai daun pisang. Ya. Sebagai payung. Penganti payung. Tapi Udin kehujanan di sini adik-adik. Ya. Nah ini gambar kedua. Lani memberikan payungnya kepada Beni. Lalu yang ini Udin mengajak Beni untuk bertadu di bawah daun pisang bersama. Kita lihat tuliskan perbedaan pada gambar A dan B. Nah perbedaannya apa adik-adik? Gambar A ada dua orang anak yang kehujanan. Nah anak yang menggunakan payung dan daun pisang tidak mengajak temannya untuk berbagi agar tidak kehujanan. Ya. Jadi tidak berbagi payung. Lalu kalau yang gambar kedua. Ada dua orang anak juga. Ya. Dan yang ini kehujanan. Dan yang ini dipinyamkan payung. Ya. Jadi menggunakan payung dan daun pisang mengajak temannya untuk berbagi agar tidak kehujanan. Itu perbedaannya. Ya. Dan sekarang berikutnya berdasarkan gambar di atas. Tingkari jawaban yang benar. Yang pertama menolong teman yang membutuhkan. Harus atau tidak perlu. Nah jawabannya apa adik-adik? Apakah kita harus menolong teman yang membutuhkan atau kita tidak perlu menolong teman? Tentunya kita harus menolong teman ya. Jadi ini jangan dilakukan. Kita menolong teman yang membutuhkan. Misalnya tadi. Ketika teman kita ingin keluar sekolah untuk misalnya mencari sesuatu. Kita pinjamkan payung. Atau ketemu di jalan kita ajak memakai payung bersama. Lalu berikutnya ungkapan yang kita ucapkan setelah ditolong orang lain. Apakah terima kasih atau diam saja? Gak boleh diam saja ya. Kalau kita sudah ditolong. Mau itu oleh teman kita. Orang lain yang tidak kita kenal pun kita harus berterima kasih. Nah pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.